Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat hari minggu, selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita Tuhan kita dahsyat dan luar biasa, dia sanggup melakukan segala perkara Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa Kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan, dari malam hingga pagi ini Tuhan sudah menolong kami Dan kami percaya di sepanjang hari ini Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang terbaik buat kami Sebelum kami mendengarkan sabda firmanmu, urapilah kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin Sudara yang dikasihi Tuhan ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat kolose pasal 1 ayat 15 dan 16 Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgah sana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia Sudara yang dikasihi Tuhan, di berbagai suku dan wilayah negara ada berbagai patung yang menggambarkan tentang dewa Atau Tuhan yang dipercaya dan disembah Ada dewa yang berbentuk gajah berbadan manusia Ada juga dewa yang penampilannya menyeramkan, bertaring dan matanya melotot Ada juga dewa yang bentuknya seperti manusia Dengan nama-nama seperti Atlas, Zeus dan sebagainya Di balik semua patung-patung itu, setiap orang memiliki kerinduan untuk mengenal Allah dan menyembahnya Namun sayangnya kita sendiri tidak dapat mengenal Allah dengan pemikiran kita dan dengan kekuatan kita Karena Allah itu transcendent, tidak terbatas dan tidak terlihat Namun 2000 tahun yang lalu, setelah melalui berbagai penyataan dalam berbagai cara Allah sang pencipta menyatakan dirinya dengan datang sebagai manusia Dan dialah Yesus Kristus Tuhan kita Dalam kolose pasal 1 ayat 15-16 ini dikatakan Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu Yang ada di sorga dan yang ada di bumi Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan Baik singgah sana maupun kerajaan Baik pemerintah maupun penguasa Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia Ayat-ayat ini menerangkan tentang siapa pribadi Yesus Kristus Hal pertama tentangnya adalah bahwa ia merupakan gambar Allah yang tidak kelihatan Setiap kita ingin melihat gambar atau foto seseorang Kita ingin melihat sosok dan wujud Sebagai manusia dalam dimensi fisik Kita punya kecenderungan untuk melihat wujud Allah Juga dalam realitas fisik Wujud fisik menunjukkan bahwa sesuatu itu nyata Dan luar biasanya Allah menunjukkan dirinya Sebagai pribadi yang nyata Dengan datang sebagai manusia Dialah Yesus Kristus Tuhan Yesus adalah wujud dan gambar Allah yang tidak kelihatan Yang selalu dirindukan oleh manusia untuk melihatnya Tuhan Yesus berkata tentang siapa dirinya Dalam Yohanes 14 ayat yang ke 7 Disitu Tuhan katakan sekiranya kamu mengenal aku Pasti kamu juga mengenal bapaku Sekarang ini kamu telah mengenal dia dan telah melihat dia Tuhan Yesus tidak mengatakan nanti kamu akan mengenal dia Dan nanti kamu akan melihat dia Tidak saudara Tuhan Yesus menyatakan kamu telah mengenal dia dan telah melihat dia Tuhan Yesus menyatakan dengan jelas siapa dirinya Bahwa dia adalah pribadi Allah Yang dapat dikenal dan dilihat oleh manusia Di bagian selanjutnya dari koloses 1 ayat 15 dan 16 ini Firman Tuhan berkata bahwa ia lebih utama dari segala yang diciptakan Ini bukan berarti bahwa Tuhan Yesus diciptakan Tidak saudara Tapi berhubung dia menjadikan dirinya sebagai manusia Maka ia memposisikan dirinya sebagai ciptaan Dan karena itu Di antara semua yang diciptakan Dia lebih utama Di dalam dia yaitu di dalam Yesus Kristus Telah diciptakan segala sesuatu Dan segala sesuatu diciptakan oleh dia Jelas disini kita mengerti Yesus Kristus adalah Allah pencipta Dan karena itu kita dapat memanggil Allah Dengan sebutan Tuhan Yesus Kristus Karena dialah Allah Sudara yang dikasih Tuhan Bersyukurlah karena kita mengenal Allah yang benar Yang telah menyatakan dirinya Karena kasihnya yang begitu besar kepada kita manusia Biarlah kita semua tetap tekun Dalam iman kepada Tuhan Yesus Dan tidak bergeser dari pengharapan yang benar Di dalam dia Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firmanmu Yang berbicara kepada kami Dan membuat kami mengerti Kembali lagi Lebih mengenalmu lebih dalam Siapa engkau Siapa pribadimu Engkau adalah Tuhan Allah pencipta Langit dan bumi Segala sesuatu diciptakan olehmu dan untukmu Engkau Tuhan Yesus adalah Allah kami Yang patut disembah Patut dipuji Patut dimuliakan Ajar kami Tuhan untuk selalu setia kepadamu Tetap tekun dalam iman kami sampai akhir Terima kasih untuk kebenaran firmanmu Yang terus menonton kami Hari lepas hari Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini Dalam segala tugas aktivitas Pelayanan dan dalam segala hal yang kami lakukan Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan Kembali kami bawa setiap pergumulan Dan permohonan doa yang disampaikan Biarlah tanganmu Tuhan melawat setiap kami Dan menyatakan kuasa serta pertolonganmu Bagi kami Kami serahkan semua ke dalam tangan kasihmu Dalam namamu yang kudus Nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan Buat saudara semua Dan roh kudus akan menolong saudara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati saudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya